Itu semua yang dibahas di debat ya, seharusnya hal yang dibahas di debat ya direspon juga di perdebatan. Tapi biarlah nanti Bawaslu yang akan... Anies Baswedan menanggapi usai dirinya dilaporkan ke Bawaslu. Usai menginggunglah Ham Prabowo Subianto pada debat ketiga Pilpres 2024. Menurut Anies, hal yang muncul dalam debat mestinya dapat diselesaikan saat perdebatan, tidak perlu sampai ada laporan. Namun demikian, Anies menyerahkan sepenuhnya ke Bawaslu mengenai adanya laporan terhadapnya usai debat. Anies melanjutkan sudah mencari hak bagi setiap warga negara dalam melakukan pelaporan. Diketahui Pendekar Hukum Pemilu Bersih atau PHPB melaporkan Anies ke Bawaslu. Sebab mereka menilai Anies memberikan pernyataan yang langsung menyerang Prabowo dalam debat ketiga Capres-Cawapres. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Meda. Apa dilaporkan di Bawaslu karena dinilai menyerang personel tak Prabowo, khususnya terkait dengan tanah dan juga anggaran kemenahan alutsista? Itu semua yang dibahas di debat ya. Seharusnya hal yang dibahas di debat ya direspon juga di perdebatan. Tapi biarlah nanti Bawaslu yang akan menilai apakah laporan itu layak untuk diteruskan atau tidak. Sebagai warga negara tentu berhak melaporkan, tapi Bawaslu juga berhak untuk menentukan mana yang patut ditindaklanjuti dan mana yang sama sekali tidak perlu ditindaklanjuti. Kami serahkan Bawaslu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!